Minggu kedua pelaksanaan sekolah online di tahun ajaran baru ini, kendala masih dialami pelajar dari keluarga yang tak mampu, yang tidak memiliki gawai. Demi mengikuti pelajaran, mereka terpaksa harus meminjam ke tetangga. Potret miris dunia pendidikan online tampak jelas di kawasan padat penduduk di bawah kolong jembatan Koja Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sebagian besar warga di lokasi ini tak punya gawai mumpuni untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19 juga turut membuat jurang antara siswa yang berasal dari keluarga miskin dan kaya menjadi semakin terlihat. Contohnya saja di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, banyak sekali anak yang berasal dari keluarga sosial ekonomi rendah yang menjadi kesulitan dalam mengakses pembelajaran. Mulai dari ketidaksediaan dari adanya sinyal, kuota, hingga ketiadaan gawai. Salah satu yang punya smartphone adalah Agung, remaja yang duduk di bangku SMA. HP-nya ini adalah HP bekas yang kini harus digunakannya berbagi dengan dua orang adiknya, Rizky dan Adit, yang duduk di kelas 1 dan 2 SMP. Padahal ketiganya punya jadwal belajar masing-masing. Lain lagi cerita Diva dan Cantika. Kedua siswa kelas 4 SD ini sama sekali tak punya gawai. Begitu pula orang tuanya. Demi bisa ikut sekolah online, Diva terpaksa menumpang pinjam gawai milik tetangga. Dan untuk penggunaan kuota internetnya, orang tua Diva ikut iuran semampunya. Tidak punya HP. Jadi caranya Diva supaya bisa belajar ngerjain juga gimana tuh? Minjem ke tetangga. Namanya tidak punya HP, jadinya ikut-ikut belajar ke seberang situ tetangga. Kadang-kadang kalau lagi dianya kotanya habis, ya saya beli kota gitu buat nyumbang-nyumbang kota di tetangga. Kalau sayangnya lagi nggak punya duit, ya udah, paling dia yang beli gitu. Meringankan beban para pelajar tak bergawa ini, sebuah komunitas berupaya memberi bantuan fasilitas. Mereka menghibahkan sebuah smartphone untuk digunakan bersama sesuai kebutuhan. Bantuan pembayaran kuota internet juga diberikan selama masa PJJ dilaksanakan karena pandemi corona. Di sisi lain, siswa berkecukupan juga tak lepas dari kendala saat belajar jarak jauh. Orang tua harus pintar-pintar menyemangati anaknya belajar di rumah, apalagi saat belajar menggunakan ponsel pintar atau laptop. Godaan menonton kanal video atau main game seringkali memecah konsentrasi anak. Lebih gampang ngerti pelajaran atau nggak? Nggak. Nggak? Berarti lebih enak ke sekolah dong belajar. Harusnya ya di sekolah, karena kan, maaf, saya di swasta ya, jadi kita sudah bayar full, tetap kita yang ngajar, jadi kita dua kali gitu. Para orang tua mengeluhkan saat harus tetap membayar iuran sekolah, sementara belajar dilakukan dari rumah, yang tentu menambah biaya kuota internet. Nah, yang menjadi tantangan bagi para orang tua tidak hanya mempelajari ulang mata pelajar apa yang sedang dipelajari sang anak, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar proses belajar mengajar dari rumah ini terasa tidak membosankan.